Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, materi matematika hari ini yaitu Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan Perseratusan, perseribuan, dan seterusnya Yang ditulis dengan tanda koma Langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal Satu, letakkan angka sesuai tempatnya Luruskan tanda koma Dua, jumlahkan atau kurangkan setiap angka bersusun ke bawah Tiga, jangan lupa menuliskan tanda koma setelah selesai pengerjaan Perhatikan contoh berikut ini 0,37 0,37 Tambah 0,5 Nih, yang tidak ada temannya disini ya Tidak ada temannya disini Tambah 0 Sekarang kita jumlahkan 7 Tambah 0 7 3 Tambah 5 8 0 Tambah 0 0 Sekarang kita tulis disini koma Jadi hasilnya adalah 0,87 Perhatikan contoh nomor 2 3,95 Ditambah Ditambah 0,645 Nih 5 tidak ada temannya ya Tambah 0 setelah Nih Tambah 0 Tambah 5 5 5 Tambah 4 9 9 Tambah 6 15 15 Disini tulis angka 5 Satunya simpan di atas ini ya Karena ini penjumlahan menyimpan 1 Tambah 3 4 4 Tambah 0 Adalah 4 Komanya kita luruskan Jadi hasilnya adalah 4,595 Perhatikan contoh nomor 3 5,68 Ditambah 4,9 Kita jumlahkan ya Disini seperti biasa Tambah 0 8 Tambah 0 8 6 Tambah 9 15 Ini penjumlahan menyimpan ya Disini tulis angka 5 Satunya simpan di atas 1 1 Tambah 5 6 6 Tambah 4 10 Nih Komanya di mana? Disini Ya lurus ya Jadi hasilnya adalah 10,58 Perhatikan Perhatikan contoh selanjutnya 0,8 Dikurangi 0,25 Kurangkan Ya Disini tambah 0 0 kurang 5 kan tidak bisa Disini meminjam ya Ke angka 8 Satu Satunya puluhan Jadi sepuh Sepuluh Coret nolnya Disini jadi Sepuluh Yang delapan Dipinjam satu Tinggal Tujuh Sepuluh Dikurangi lima Adalah lima Tujuh Kurangi dua Lima Nol kurangi nol Nol Disini Koma Hasilnya adalah Nol koma Lima Lima Contoh Nomor lima Tujuh Koma Tiga Dikurangi Dua Koma Delapan Kita kurangkan ya Tiga Kurang delapan Kan tidak bisa Minjam Ketujuh Disini coret Tiganya ya Jadi Tiga belas Yang tujuh Dipinjam satu Tinggal Enam Tiga belas Dikurangi delapan Dapat Lima Enam Kurangi dua Dapat Empat Disini komanya Jadi hasilnya adalah Empat Koma Lima Contoh Nomor enam Lima Koma Tiga Dua Dikurangi Satu Koma Sembilan Kita kurangkan ya Nah Disini Tambah Angka Nol Dua Kurang Nol Adalah Dua Tiga Kurang Sembilan Tidak Bisa Pengurangan Meminjam Minjam Ke angka Lima Tiganya dicoret Minjam Satu Jadi Tiga belas Yang lima Dipinjam Satu Tinggal Empat Tiga belas Kurang Sembilan Dapat Empat Empat Kurang Satu Dapat Tiga Disini Komanya Jadi Hasilnya Adalah Tiga Koma Empat Dua Anak-anak Penjelasan Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Desimal Ibu Cukupkan Sampai Disini Jika Ada Materi Yang Belum Mengerti Kalian Boleh Tanyakan Ke Ibu Ya Untuk Latihannya Ada Di Buku Paket Ya Halaman 6 Nomor 2A 2B Dan 2C Dan Buku Paket Halaman 8 Nomor 2A 2B Dan 2C Kalian Boleh Mengerjakannya Di Buku Paket Atau Di Buku Tulis Ya Untuk Pertemuan Hari Ini Ibu Cukupkan Sampai Disini Ibu Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2B 5B 6B